Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Rata Kamesti kali ini Rata mau ngejelasin tentang hasil analisis SPM BWIN Jakarta yang udah Rata buka di IG-nya at mental loss campus jadi buat kamu 957 orang yang udah nyisi form kalian bisa lihat hasilnya di penjelasan video ini nanti penjelasannya akan dijelurkan di video ini so tonton sampai habis ya Nah buat kamu yang ketinggalan untuk mengikuti analisis ini kamu bisa melihat juga video ini sampai akhir dan bisa ngitung sendiri Hai jadi ada tujuh faktor yang Rata analisis untuk hasil analisis SPM BWIN ini yang pertama adalah akreditasi jadi akreditasi ini dibedakan menjadi sekolah A B dan C gitu apakah akreditasi nya itu sudah A B atau C itu punya buatnya tersendiri buatnya seperti ini yang kedua adalah KKM KKM merupakan kriteria minimum jadi Rata dibedakan jadi tiga kelompok seperti ini yang ketiga adalah keketatan keketatan itu cara carinya adalah dia tampung dibagi peminat Kenapa harus cari ketatan karena biar kita lihat gambarannya untuk keketatan tahun lalu dan tahun ini kan biasanya nggak jauh beda gitu makanya bisa menjadikan gambaran Nah pengelompokan presentasinya seperti ini selanjutnya ada ranking ranking ini adalah pemeringkatan yang kamu dapat di sekolah dulu gitu Nah pengelompokannya seperti ini yang lolos di SPM BWIN itu maksudnya tahun lalu lolos ya itu sekitar berapa orang pengelompokannya seperti ini selanjutnya adalah nilai rataan yang berpeluang besar lolos gitu jadi rata bikin juga batasan aman nilai lolos itu rata berdasarkan survei juga ke teman-teman di UIN yang udah lolos jalur undangan selanjutnya adalah sertifikat nah karena ini merupakan jalur rapor biasanya prestasi akademik dan non-akademik itu diperhitungkan yang prestasi akademik dan akademik salah satunya adalah lewat sertifikat nah pengelompokannya seperti ini Nah jadi setelah yang diberikan bobot persentase itu akan dikelompokkan dengan jurusan yang sejenis di pilihan pertama lalu akan masuk ke kelompok berpeluang apa besar sedang atau kecil kalau misalnya besar berarti dengan tujuh faktor yang sudah dianalisis itu memiliki peluang besar untuk masuk ke jurusan tersebut kalau misalnya sedang itu disarankan untuk mencari peluang yang lebih besar dengan mencari jurusan yang relevan dengan nilai yang menonjolnya lalu untuk yang berpeluang kecil juga disarankan untuk menambahkan sertifikat atau mencari jurusan yang baru atau mungkin bisa mencari jurusan yang sesuai dengan nilai menonjolnya disclaimer dulu ya jadi hasil analisis ini merupakan hasil analisis pure rata pribadi dengan tim kalau misalnya mau dipercayai silahkan jika tidak juga tidak apa-apa ini hanya menjadi gambaran bukan berarti patokan utama hasil akhir dan keputusan akhir ada di tangan kamu ya dari data 957 orang yang mengikuti analisis ini 10 prodi terfavorit yang paling banyak dipilih itu adalah pertama prodi kedokteran yang kedua prodi psikologi yang ketiga manajemen yang keempat akuntansi yang kelima kesehatan masyarakat yang keenam pharma yang ketujuh sistem informasi yang kedelapan ilmu ekonomi pembangunan yang ke-9 teknik informatika dan yang ke-10 ilmu keperawatan nah mungkin itu bisa jadi gambaran kamu juga ya buat memilih prodi-prodi favorit pilih di pilihan pertama khususnya untuk 10 jurusan itu Oke biar jelas rata kasih contoh dari hasil analisis ini untuk yang berpeluang besar contoh yang pertama adalah divania jasmin nah dia dari SMA Jakarta jadi tepat banget ya coba juga ikut di win Jakarta apalagi cuma pakai nilai rapor nah KKM dia sekitar 75 dan nilai ratan dia itu sekitar 87 jadi emang tinggi dia melampirkan tiga sertifikat dan sertifikatnya juga menurut aku sih potensial dia pengen banget masuk hubungan internasional sama hukum setelah dia cari ternyata daya tampung dibagi peminatnya itu 8% dan 6% nah ini yang rata pengen highlight menurut rata keketatan itu harus di urutkan dari yang kecil ke yang besar jadi bisa dilihat bahwa keketatannya itu lebih ketat gitu untuk pilihan pertama ke yang kedua jadi HI sama hukum kan sama-sama ketat sebenarnya tapi yang lebih ketat ternyata di win Jakarta tahun lalu itu adalah hukum jadi kalau misalnya pengen tetap satu pilihan satunya itu adalah HI pilihan duanya mungkin cari lagi yang lebih longgar atau di atas 8% tapi kalau misalnya kamu yakin dengan pilihan kamu silahkan aja setelah rata analisis maka bubuknya itu adalah sekitar segini bubuk persentasinya itu adalah sekitar 86% dan dia ada di urutan pertama di pilihan satu ilmu hubungan internasional nah jadi kayak gitu yang kedua ini ada namanya Windy Widiastuti dia dari SMA Jakarta juga jadi emang mungkin banyak juga ya dari yang Jakarta dan emang coba di win Jakarta KKM dia sekitar 72 nilai dia 83 dan sertifikat juga dia melampirkan dua sertifikat jadi lumayan dan dua-duanya juga juara serta dia tuh pengen banget masuk komunikasi penyiaran Islam di pilihan pertama dan yang kedua adalah manajemen nah secara daya tampung dia udah nyari ternyata untuk pilihan pertama itu daya tampungnya adalah sekitar 72 orang tapi peminatnya tidak ada maksudnya tidak ada di webnya gitu lalu untuk yang manajemen itu 36 jadi maksudnya secara ketatan itu sebenarnya manajemen lebih ketat untuk pengurutannya itu kurang tepat gitu harusnya manajemen dulu baru komunikasi penyiaran Islam tapi itu tergantung sama pilihan dan bakat kamu gitu kalau misalnya kamu pengen banget masuk komunikasi pilihan duanya menurut rata sih jangan manajemen karena itu akan berpeluang rendah kalau misalnya kamu nggak luas nih pilihan pertama cukup sulit gitu untuk nembus di pilihan duanya Oke berdasarkan analisis raport yang dilakukan hasil analisis buat Windy ini adalah sekitar di peluang sedang yaitu di angka 55% dan itu masuk ke rentang yang sedang ya yang ketiga ada yang namanya Zidan dia dari SMA swasta akreditasnya udah A dan KKM dia sekitar 70 rataan dia sekitar 81 gitu jadi enggak terlalu besar juga tapi enggak terlalu kecil juga dia pengen banget masuk ke TI yang keduanya jurnalistik secara ketatan sih itu tuh 5% ke 4% jadi kayak kebalik gitu ya seharusnya jurnal dulu baru ti tapi desain tech emang ti favorit di sosong juga gitu di winnya jadi rankingnya juga cenderung dia enggak masukin gitu jadi kita nggak tahu gitu dia ranking berapa dan untuk sertifikat juga dia enggak ngampil yang luas tahun lalunya sekitar 1 sampai 5 orang jadi cukup banyak dan ada peluang juga sebenarnya gitu nah berdasarkan hasil analisis raport yang rata lakukan nilainya itu untuk persentasinya adalah sekitar gitu jadi ini cenderung kecil gitu ya peluangnya jadi sana ternyata mungkin cari jurusan yang 81 kira-kira lolos gitu mungkin jurusan yang enggak seketat TI ya karena TI emang ketat banget sih malu ternyata dimanapun kampusnya ya salah satunya di win nah untuk duanya mungkin jurnalistik bisa ditempatin yang pertama walaupun emang lebih ketat daripada TI tapi itu kembali lagi sama pasien kamu apakah lebih kayak sekalanya ke ngoding atau lebih sekalanya ke jurnalistiknya nah semoga lolos ya walaupun emang di hasil rata seperti itu nah buat kamu yang nggak dibahas di video ini kamu bisa cek di link ini hit.ly hawin20rata kamu bisa akses aja dan search nama kamu apakah peluang kamu besar sedang atau kecil kamu bisa lihat kembali video ini makasih yang udah ikut analisis raport ini semoga kamu lolos SMB win dan buat yang belum juga kamu semoga lolos ya di SMB win jangan lupa untuk kasih tahu rata apapun hasilnya nanti so semangat ya dan semangat juga untuk persiapan SBMTN nya oke good luck and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati